assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube momfahrawais oke teman-teman nah seperti biasa mau share-share lagi aktivitas harian ibu rumah tangga di laundry kiluan di rumah nah ini lagi dryer pakaian-pakaian yang belum kering ya teman-teman tapi sebelum lanjut ke videonya mau tanya dulu nih teman-teman semua atau bunda-bunda semua yang lagi pada nonton lagi ngapain nih dan apa kabarnya semoga semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga Allah angkat sakit penyakitnya amin jadi teman-teman di awal video tadi tuh aktivitas lagi dryer pakaian ya teman-teman jadi di laundry ini Alhamdulillah sudah punya satu mesin dryer jadi kalau pakaian basah tuh dari pengeringnya mesin cuci masuk ke dalam dryer maka akan kering otomatis ya teman-teman tapi biasanya laundry laundry itu pakai mesin yang pakai gas ya teman-teman tapi kalau disini pakai yang listrik karena kita itu banyak anak ada anak kecil jadi kalau gas itu eh agak takut ya teman-teman tapi sebenarnya sih aman-aman aja tergantung eh masing-masing gimana pakenya nah kelihatan di video awal video tadi itu kayak eh hanya beberapa keranjang aja pakaian yang di depan tapi teman-teman ini kan musim hujan jadi pakaian itu nggak numpuk di depan karena belum kering jadi kita taruh di belakang gitu teman-teman nah lanjut di videonya ini lagi packing pakaian-pakaian yang sudah di setrika pas suami ini pakaian-pakaian cukup banyak yang mau di packing ya teman-teman ada beberapa customer punya gitu teman-teman ini eh waktunya pas sore hari jadi pulang sekolah saya eh beres-beres rumah seperti biasa kemudian sempet masak juga tadi nah lanjut ini lagi packing pakaian-pakaian karena mau diantar hari ini jadi kalau musim hujan gini kita nggak bisa menyelesaikan pakaian masuk satu hari langsung selesai satu hari kecuali dia minta ekspres ya teman-teman karena eh kalau pakai mesin pengering itu akan boros listriknya teman-teman jadi kita usahakan pakaiannya itu ke kering terlebih dahulu maksudnya kayak lembab-lembab sedikit gitu teman-teman baru kita dryar kalau basah sekali dari keluar dari mesin cuci terus kita dryar itu akan lama keringnya jadi sih kalau usaha ini disesuaikan aja ya teman-teman bagaimana cara mengaturnya supaya kita walaupun dalam keadaan apapun kita mesin tetap mendapatkan untung ya walaupun untungnya tidak banyak tapi Alhamdulillah nah ini dubbingnya malam teman-teman tapi itu malam juga ini kalau teman-teman dengar ini ada suara dryar juga ada suara mesin jadi siang malam itu mesin dryarnya nyala karena memang disini hujan terus teman-teman lagi mesin hujan dan jadi dari pagi sampai malam itu hujan terus ini udah satu minggu ya temen-temen hujan terus mataharinya sambil ditemenin mesin dryer yang bunyi ditemenin juga bocil ada adek wise nih bang bangun tidur jadi dia itu kalau maghrib itu minta tidur temen-temen habis maghrib gitu minta tidur kalau enggak tuh dia ngamuk-ngamuk tapi nanti tidurnya lagi ya jam-jam pokoknya begadang gitu lah temen-temen nggak papa namanya anak kecil ya temen-temen ada tipsnya nggak supaya anak itu nggak begadang temen-temen karena kalau udah begadang ya badan itu rasanya capek terus harus nemenin anak-anak begadang terus besoknya masuk sekolah itu ada jam pagi aduh rasanya ngantuk tapi semua dinikmati aja teman-teman berproses Oke lanjut lagi di videonya teman-teman nah ini packingan ke berapa ya tadi pokoknya ya ini laundry yang harus diantar hari ini jadi kita itu kerjanya jadi dari pagi itu kan suami nyuci biasanya nyuci terus jemur kalau panas kalau tidak ada panas ya berarti di dryer nah itu eh habis nyuci jemur biasanya itu malam ya temen-temen nyuci nya kalau sempat kalau nggak sempat berarti eh tunggu bocil-bocil tidur atau tunggu bocil-bocil tenang gitulah temen-temen nah terus kalau sore gini saya packing nah kita di liftnya itu malam atau nganterin pakaiannya itu malam biasanya sih ada yang customer itu apa ya gemesin gitu ya teman-teman kalau minta tolong ambilkan laundry itu harus dengan kata-kata sekarang nah kita itu harus menyesuaikan waktu gitu teman-teman nggak bisa kayak minta dijemput pagi ya pagi terus minta jemput siang ya siang kita menyesuaikan kalau hari libur atau hari minggu itu kita bisa temen-temen antar jemput itu dari pagi tapi kalau hari-hari kerja sekolah apalagi kalau saya di sekolah itu nggak bisa ya temen-temen karena memang eh motornya saya pakai ke sekolah yang pertama terus nggak ada yang jagain anak-anak di rumah kalau suami jemput laundry gitu tapi yang eh customer customer lain kebanyakan itu sudah ngerti dan sudah paham kapan waktunya kita jemput atau antar laundry nah eh kembali lagi ke video temen-temen jadi jadi dari ada tadi dubbingnya kesana kemarin kesana kemarin gitu ya eh ini mau lanjut atau packing baju-baju anak nah plastiknya seperti biasa tuh teman-teman disesuaikan dan ini packing aja cuma sedikit ya teman-teman karena eh berapa kilo ini dibagi dua dan baju anak-anak dipisah packingnya lagi dubbing terus digangguin sama bocil karena rewel baru bangun tidur temen-temen nah memang erriuh ya teman-teman kalau punya bocil tapi Alhamdulillah dapat titipan eh dua bocil-bocil yang mengemaskan dan kadang buat tensi itu naik disini bener-bener ada nggak sih yang nonton video ini terus punya anak yang jarak umurnya dekat sharing-sharing dong sharing-sharing dong gimana caranya menambahkan rasa sabar dan menghilangkan emosi yang meluap-luapnya kadang tuh suka emosi tapi eh habis itu ya kita nyesel namanya orangtua kalau habis merahin anaknya pasti nyesel ya teman-teman oke ini packingan terakhir ya teman-teman jadi ini eh packingan dari pakingan hari ini yang terakhir di packing setrikaan hari ini yang terakhir di packing nah ini jadi satu packingan gitu nanti sore sudah siap diantarkan jadi sambil packing itu saya selalu menyesuaikan lipatannya supaya tetap sama jadi untuk pakaian-pakaian yang berbahannya lebih keras atau lebih tebal itu dibawah ya kalau bahannya lebih lemes gitu ya atau bahan-bahan kayak bahan kaos gitu atau rok itu biasanya ditaruhnya di atas supaya nggak supaya bisa kotak gitu teman-teman nah lanjut kalau sudah ini kan sudah disemprot tadi sudah disesuaikan kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan selanjutnya itu di lakban teman-teman kalau menggunakan plastik yang seperti ini memang banyak menggunakan lakban ya dan lakbanya itu harus kuat dan banyak gitu teman-teman supaya nggak kebuka karena biasanya kalau terlalu lama itu lakbanya kebuka-buka sendiri gitu lah teman-teman nah ini sudah mau selesai untuk packingan hari ini Alhamdulillah sudah mau selesai dan dan siap untuk diantar nah step selanjutnya yaitu tentunya nempelin harga atau notanya notanya nah ini lanjut nota jadi pakaian-pakaian tadi yang sudah di packing itu ditempelin itu ditempelin notanya sesuai dengan berat jumlah kakinya waktu masuk dan berapa harganya nah ini ada beberapa nota yang harus ditempel gitu teman-teman terus ini nantikan ditempel di bagian laundry yang sudah di packing tadi kemudian siap diantar dan sudah siap semua untuk pakaian-pakaian hari ini yang sudah yang mau diantar hari ini juga atau sore ini nah ini penampakannya ya disitu ada wais lagi main atau lagi di jagain pak suami nah ini lanjut mau beresin rak laundry yang sudah sangat-sangat gerantakan ya teman-teman disitu ada plastik terus ada barang-barang yang sebenarnya enggak harus ada disitu teman-teman tapi biasanya kalau cepet-cepet gitu segala apa itu ditaruh di rak laundry jadinya yang di rak laundry itu kadang yang harusnya disimpan disitu malah enggak ada tempat nah ini mau lanjut beres-beres sambil ditemani sama Kak Farah Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa terus dukung channel ini dan dengan cara like comment dan subscribe dan terima kasih yang bunda-bunda yang sudah mau comment yang sudah mau subscribe video ini semoga semua Allah balas kebaikannya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati